maka kalau ingin selamat dalam berkaluat saya kasih tau aja wajib bertorikot sufi kalau enggak nanti jadi setan pak jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi ngaku jadi Nabi Isa ngaku jadi Rasul ngaku jadi Jibril itu karena dia lewat jalur kebatinan gak tawadu cari kayak buruk emang bisa baca kitab iya tapi untuk ilmu begini gak cukup kitab harus itu sebabnya saya tidak berani menyerah orang-orang perekat kenapa mereka mewarisi ilmu ini yang gak ada di ahli fikir gak ada di ahli tauhid gak ada, ada cuma mereka doang banyak-banyak sebenarnya dan itu terbukti dia punya sanak kepada Rasulullah adik sebutlah torikot itu torikot mo'asabarok cuma yang kita denger kan orang belajar torikot gila berarti yang kita denger tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh jadi Bapak jangan deh kalau tidak punya guru ya taruh pulang-pulang kalau Bapak gak mau bertorikot udah begini aja sholat udah beramal biasa aja ini hati-hati di Youtube sekarang banyak orang ember disebarin tuh ilmu-ilmu zikir ijazah terbuka jangan amalkan ya jangan diamalin nanti kalau gak amalin sayang jamin yang datang setan pasti datang setan karena ciri-ciri setan itu udah gak mau berguru gengsi udah buka adis WA mesti berguru Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja inam al-amal beniat berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah seribuan kilometer Pak dari sini ke Bali belum ada pesawat dia jalani maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis kan gak semua ahli hadis juga waliullah ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya itu kan wali-waliullah semua itu Bukhari, Muslim, Ahudaw, Tirmizi karena mereka menulisnya dalam bimbingan-bimbingan Allah itu dibimbing gurunya Imam Bukhari saya udah sering sebut berapa? 1700 dia berguru ke senior berguru ke teman sejawatnya untuk menghantam kesembongannya dia berguru ke muridnya saya pasal satu muridnya namanya Ibnu Huzaimah masih muda diambil beberapa hadis dari muridnya itu baru dia jadi wali itu Pak jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis Pak Ustadz Sunnah ya tunggu dulu Ustadz Sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? minimal khatam Bukhari Muslim kek ya mana sekarang Ustadz Sunnah yang khatam malah ulama di Indonesia maka jangan berlagu dulu tematan Timur Tengah tematan UIN IIM tematan Doktor sampai aja dulu ngaji kitabnya khatam gak? kan sekarang nge-brand-nge-brand diri itu kan gampang sekali nah saya takut dengan brand-branding itu ya dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergodal sih ya na'udhu bilang ya sabar Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Ustadz kalau Ustadz bisa bilang gak siap malah update itu juga bahkan Ustadz ya yang kedua bagaimana kita seperti di dunia semuanya kan mempraktekan ini ya mempraktekan Ustadz atau seperti Jemaat Tabli masuk gak nih? begitu ya pertanyaannya ya Jemaat Tabli itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi dia seorang ahli hadis dan mursib tarikat Naqshbandiyah Khadiriyah dan Khistiyah tiga torikot yang saya tahu mungkin lebih mungkin lebih Allah tapi dia lihat ahli torikot ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya lalu tidak mengurusi umat terutama yang ulama' nih sebaliknya para pendakwah kosong khulbunya dari zikir dia udah berdakwah tapi tidak berlatih rohani tidak punya khaluat maka beliau padukanlah dua ini jadilah gerakan khurut dalam Jemaat Tabli ada jadi mereka bukan uzlah khaluah ya kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun dia sebangun nah itu khaluat namanya kalau uzlah dia ke hutan-hutan ke gunung-gunung ke goa-goa itu beda nih jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita Jemaat Tabli Ahbab Tabli itu adalah khaluah siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah maka kita disapa dijemur oleh mereka tapi ada juga yang yang sul ada banyak kita habis ceramah diceramain dia ada kita bawa kitab pak udah jelas kita bawa kitab kita nyantri kan ujian juga buat saya pak ya mau gak diceramain orang kan gitu diceramain kita karena saya tahu Kaedah Jemaat Tabli tidak boleh menggurui guru maka saya balikin itu mengamuk-ngamuk jemaatnya dibentak lagi saya nah disitu kemudian baru teringat saya tekanlah sisi sisi si bak ya sisi emosional itu sisi binatang buah yang bentak saya saya salamin semoga dia ingat lebih sekarang dan saya sudah maafkan ya apa loh sok pinter loh anak muda juga gak punya pengalaman dikit-li dia gak tahu kalau kita nyantri sebelasan tahun muka aja yang culun kan berasa begitu itu udah mulai lagi tuh pak kampung lagi astagfirullahaladzim begitu halusnya sepan itu halus-halus sekali nah godaannya teman-teman ahbab tablik begitu nah godaannya ustad kan gak mau dengerin ceramah orang nah maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah jadi kalau jumatan itu saya jarang dengerin terima khutib abisnya pengen dengerin aja khutibnya kalau pulang-pulang tuh saya cek pulang-pulang kalau saya ngomongin si khutib berarti saya belum beres nah menantar ada aja yang ngegur di rumah tuh ah ustaz isinya gosipin gak ingat gosipin ustaz ingat kita alhamdulillah ada yang ingat jadi ahbab tablik itu berkhawat cuma karena itu sudah paduan 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 torikotnya sudah tidak murni dakwahnya pun jadi kaku sebagian jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas sampai ada ahbab tablik itu datang ke salah satu wali Allah di India minta nasihat nah kan bener nih minta nasihatnya ini hobi muncuramain orang taskil 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 apa kata si wali ente apa sih yang kurang sekir pagi udah sore udah tahajud udah jamaah udah sedekah udah bermusyawrah udah semuanya udah yang kurang satu kolbunya belum ta'luk kolbunya belum ta'luk belum tak'luk belum berkoneksi kepada Allah ngomong ngomong tauhid tapi di lidah doang perasaannya enggak ngomong tauhid noh